Baik, kita berikan aplaus untuk SMK Negeri 1 Lumbir, Kabupaten Banyumas. Gubernur Jawa Tengah, Genjar Panawar, Rabu 26 Juli meresmikan SMK Negeri 1 Lumbir yang berada di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. SMK Negeri 1 Lumbir ini memiliki dua jurusan, yaitu Teknik Jaringan Komputer Telekomunikasi dan Teknik Kedadaan Ringan Otomotif. Sekolah tersebut juga tidak memumut biaya apapun alias gratis. Genjar mengatakan sekolah tersebut didirikan untuk memenuhi permintaan warga lumbir yang masuk dalam remote area untuk memiliki sekolah sendiri. Genjar berharap anak-anak di daerah tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang setara dan tidak lagi mengeluhkan akses sekolah yang terpaut jarak jauh. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu juga mengingatkan biaya sekolah dan guru untuk menjaga integritas dan tidak melakukan penghutan apapun kepada siswa. Ini sebenarnya satu proses yang cukup panjang dari harapan masyarakat ya, adanya SMK di Kecamatan Lumbir ini karena pada saat itu memang tidak ada sekolah sama sekali. Nah ini pada hari kedua kemarin kita meresmikan yang di Banjar, negara yang sekarang di Banyumas. Nah harapan kita akses lagi-lagi pendidikan dari anak-anak ini makin muda, makin dekat, sehingga ini bisa menyiapkan banyak anak-anak di pelosok-pelosok desa bisa sekolah. Dan sengaja ini tempatnya juga di tengah desa, betul-betul di tengah hutan ini, sehingga kita harapkan nanti ini menjadi tempat pertumbuhan baru dari ekonomi lokal juga. Sehingga anak-anak banyak datang ke sini, sekolah ke sini, dan kemudian SDM mereka bisa naik, bisa meningkat. Tapi sudah saya omongkan tadi, didil anak-anak dengan budi pekerti, didil anak-anak untuk menjadi anak-anak yang toleran, didil dengan ilmu pengetahuan yang bagus sehingga bisa menangkap masa depan dengan baik, menyiapkan diri dengan baik, dan terhadap gurunya lagi-lagi, harus jaga integritas, jangan ada pelukutan. Genjar juga telah menyiapkan anggaran 12 miliar rupiah untuk memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu, diantaranya bantuan berupa seragam sekolah. Selain itu, saat ini juga sedang diperbanyak jumlah SMK di remote area yang belum memiliki sekolah negeri di 17 kecamatan Sejawa Tengah.